Bismillahirrahmanirrahim. Hai semuanya, kembali lagi di Biomed Official, channel kajian matematika. Oke, kali ini kita akan melanjutkan metode interpolasi. Dalam hal ini kita akan membahas metode selisih bagi Newton. Selisih bagi Newton yang sebelumnya kita sudah membahas tentang polinomia lagrang atau metode lagrang dalam interpolasi. Baik, bagaimana skema daripada metode selisih bagi Newton? Kita simak materinya berikut ini. Nah, di metode selisih bagi Newton di sini, pada dasarnya sama dengan metode-metode sebelumnya. Kalau kita melakukan interpolasi linier di metode selisih bagi Newton, itu juga sama kita membutuhkan dua buah data. Jadi, pertama kita harus mempunyai dua buah data dulu untuk menginterpolasi linier dalam metode selisih bagi Newton ini. Nah, bentuk. Nah, ini yang membedakan. Bentuk skemanya, ya. Bentuk skema daripada selisih bagi Newton itu adalah seperti ini bentuknya. Ya, untuk yang linier sih mungkin belum terlalu terlihat, ya. Nah, perbedaannya antara metode ini dengan metode direct method, ya, atau metode langsung, itu kemungkinan belum terlalu nampak, ya, disini. Karena metode langsung juga, atau, apa, metode polinom, ya. Polinom yang direct method itu bisa langsung dibawa juga ke dalam bentuk yang ini, ya. Waktu di video sebelumnya, kan, ada, ya. Walaupun, ya, metodenya disitu menggunakan SPL, ya, menggunakan sistem persamaan linier untuk mencari bentuk koefisiennya. Nah, tapi disini untuk metode selisih bagi Newton, disini, untuk mencarinya nggak perlu melalui sistem persamaan linier atau ke SPL terlebih dahulu. Bentuknya udah ada di skemanya, udah ada disini, ya. B0-nya itu adalah FX0, kemudian B1-nya itu adalah gradient, ya. Pada dasarnya untuk interpolasi linier ini nggak terlalu beda, ya. Nggak terlalu jauh beda untuk B1, kan, disitu di direct method juga sama. Dia merupakan, apa namanya, gradient, ya. Gradient dari titik X0 ke X1. Oke. Nah, sehingga nanti fungsi yang kita konstruksi ini, fungsi, apa namanya, fungsi liniernya ini, dia akan menghubungkan titik yang kita memiliki, ya. Titik-titik yang kita memiliki, X0, Y0 dengan X1 dengan Y1 disini. Sehingga nantinya kita punya fungsi F yang menghubungkan ini yang berlaku pula di antara X0 sampai X1. Intervalnya dari X0 sampai X1, begitu, ya. Nah, sehingga nanti kita bisa menerka untuk interpolasi, ya. Kita bisa menerka atau mengaproksimasi nilai yang ada di antara X0 sampai X1. Begitu. Oke, kita lihat saja lebih jelasnya ke contoh, ya. Di sini kita memiliki pencatatan kecepatan dari roket, ya. Kecepatan roketnya ada di sini, tercatat di tabel di sini. Pada saat detik ke 0, kecepatannya 0. Pada saat detik ke 10, kecepatannya 227,04. Dan seterusnya, sampai di detik ke 30, kecepatannya itu adalah 901,67 di sini. Apa ini, contoh ini masih sama dengan contoh-contoh di metode sebelumnya yang saya sampaikan di video sebelumnya juga. Itu menggunakan contoh yang sama di sini. Nah, apa namanya? Kalau kita sajikan tabel ini dalam bentuk koordinat cartesius, maka dia akan seperti ini, ya. Di titik-titik yang hijau ini merupakan data. Nah, kalau kita mau menggunakan metode selisih bagi Newton, untuk interpolasi linier, tentunya kita harus memiliki atau memilih dua data untuk mengkonstruksi fungsi aproximasinya, ya, atau fungsi interpolasinya di situ. Nah, di sini kita milih yang mana dari data-data yang ada ini. Karena T yang kita tanyakan atau yang ditanyakan itu adalah T sama dengan 16, maka yang kita pilih itu adalah data yang memuat T sama dengan 16. Ini berarti itu ada di antara 15 dengan 20. Kita pilih yang ini berarti. 15 sampai 20. Nah, ini jadinya yang ini adalah T0-nya adalah 15, kemudian T1-nya itu adalah 20. Nah, sehingga yang ini adalah VT0, kemudian yang satunya lagi di sini adalah VT1. Nah, karena apa? Karena 16 itu kan ada posisinya di antara 15 dengan 20. Nah, tujuannya nanti kita akan mengkonstruksi bentuk VT, ya. Di mana VT-nya itu adalah B0 ditambah dengan B1, ini T min T0. Nah, nanti kita akan mengkonstruksi bentuk ini, ya. Sehingga kita akan memiliki garis atau kurva yang menghubungkan, karena ini linear berarti garis yang menghubungkan antara 2 buah titik ini, 15 dengan 20, ya. Maka kalau kita sudah punya garis ini, kita bisa menerka nilai fungsi yang ada di antara 15 sampai 20, ya. Karena di sini yang ditanyakan adalah 16, berarti nanti kita akan menerka nilai atau mengaproksimasi nilai T sama dengan 16, gitu ya. Ya, kurang lebih di daerah sini. Oke. Ya, kita langsung saja. Ini adalah fungsi yang akan kita konstruksi dengan B0 dan B1-nya. Ya, skemanya sudah ada di sini. B0-nya itu adalah VT0. Kemudian B1-nya itu adalah gradient di antara T1 dengan T0. Di mana T0 dan T1-nya tadi kita pilih dari tabel, ya. Nah, sehingga nanti kita akan memperoleh, ini kalau kita, apa namanya, kalau kita substitusikan nantinya kita akan memperoleh suatu persamaan garis di sini, yang bisa menghubungkan titik ini ke titik yang kedua, ya. Data yang kedua di sini. Sehingga berikutnya tinggal, langkah berikutnya tinggal kita aproksimasi saja nilai yang ditanyakan berapa. Di situ yang ditanyakan adalah 16, berarti. Maka langkah berikutnya, ya, setelah kita memiliki fungsi, tadi disubstitusikan B0 dengan B1-nya ke sini, ya, dengan ini B0-nya 362,78, B1-nya adalah ini, T0-nya adalah 15, dan ini berlaku untuk T yang berada pada interval 15 sampai 20, langkah selanjutnya itu adalah menerka yang ditanyakan T sama dengan 16. Nah, untuk menjawab ini, kita tinggal substitusi saja T-nya ke persamaan, apa namanya, kecepatan yang sudah kita konstruksi di situ, ya, T sama dengan 16, masukkan saja ke sini, jadinya ini T-nya, berarti ini diganti dengan 16, sehingga kalau kita hitung ini hasilnya adalah 393,69 meter. Oke, nah itu adalah ilustrasi untuk, apa namanya, interpolasi linier, ya, untuk interpolasi linier di metode selisih bagi Newton. Mungkin di interpolasi linier ini belum terlalu terlihat, ya, keunikan dari metode selisih bagi Newton ini, dan bahkan mungkin ini hampir sama dengan yang metode, apa, langsung, ya, yang interpolasi polinom itu. Nah, tapi kalau kita lihat di, apa namanya, di interpolasi kwadratnya metode selisih bagi Newton ini, ini agak kelihatan berbeda, nih, baik itu dari direct method ataupun dari metode Lagrang. Perhatikan bahwa kita punya di sini fungsi yang akan kita konstruksi itu berbentuk seperti ini, F2, ini 2-nya menunjukkan kwadratif, maksudnya F2 itu sama dengan B0 plus B1, X min X0 ditambah dengan B2, X min X0 dikali dengan X min X1 di sini, ini adalah fungsinya, sehingga nanti fungsi ini dia menghubungkan 3 buah titik, jadi yang untuk kwadrat ini kita perlu 3 buah titik di sini, ya, ini titik pertama, titik kedua, titik ketiga, sehingga fungsi F2 ini dia akan menghubungkan dari titik X0 ke titik X2 di sini, ya, X2, Y2, X0, Y0, itulah F2-nya. Nah, oleh karena itu nantinya si fungsi ini, F2 ini dia bisa digunakan untuk menaksir nilai fungsi yang berada pada interval X0 sampai X2, gitu, jadi tidak hanya sampai X1, ya, di fungsi ini dia nantinya akan berlaku dari X0, dari yang ini X0 sampai berapa? Sampai ke X2, berarti ini pun dia akan, apa, daerah ini pun dia bisa menerkanya berapa, gitu ya, ke fungsi F2 ini, karena ini berlaku untuk X0 kurang daripada X, kurang daripada X, X2, gitu, ya. Nah, lalu bentuk skemanya bagaimana? Nah, ini yang unik, ya. Bentuk skema daripada B0, skema daripada B0, B1, B2-nya, ini yang menarik, ya. Bisa kita konstruksi nantinya dalam bentuk umum, ya, berbeda dengan yang ada di lagrang. Kalau di lagrang itu kan, bentuk L-nya itu, L0, L1, ataupun L2, dan seterusnya, yang L-nya, itu dia, apa namanya, konstruksinya itu masing-masing, ya, di tiap, apa, di tiap kuadrat, di tiap, apa, di tiap order, ya, di tiap order. Jadi order rendah itu hasilnya nggak bisa dipakai, ya. Hasil perhitungan di order rendah nggak bisa dipakai untuk perhitungan order yang tinggi, gitu. Nah, di sini perhatikan bahwa B0 itu Fx0, dan ini B1-nya adalah seperti yang tadi di sebelumnya, ya, di sebelumnya pun sama, ya, hasilnya, ya, apa namanya, B1 ekspresinya itu adalah kemiringan daripada X0 di antara X0 dengan X1, ya, kemiringan daripada X0 dengan X1. Nah, B2, ini yang menarik, B2 itu dia bergantung pula pada B1, jadi cara menghitungnya nanti B1 dulu, baru nanti B2, ya, karena B2 ini dia bergantung pada B1, di sini adanya, ya. Jadi B1 ini digunakan untuk menghitung B2, di sini, ya, dan B2 ini kan menunjukkan bentuk interpolasi kuadrat, adanya B2 ini, ya, ada, berarti dia naik, tuh, ordenya. Nah, B2 ini masuk ke sini, apa, B1, dia masuk ke dalam sini, artinya B2 ini dihitung bagaimana caranya? Perhatikan bahwa bagian ini itu adalah apa? Kemiringan di antara X1 dengan X2, ya, ini kemiringan di antara X1 dan X2, sedangkan yang ini itu ada yang dihitung B1, itu adalah kemiringan X0, X1. Nah, mereka itu diselisihkan, ya, mereka diselisihkan, jadi selisih antara kemiringan X1, di antara X1, X2, dengan kemiringan di antara X0 dengan X1. Lalu nanti kita bagi ini semuanya dengan X2 min X0, jadi semacam rata-rata, gitu ya. Nah, jadi kita cari terlebih dahulu kemiringan dari sini, X0 ke X1 kemiringannya berapa di sini, ya, ini sampai sini kemiringannya berapa, katakanlah M1, misalkan. Kemudian yang ini ke sini itu berapa kemiringannya, katakanlah M2, misalkan. Nah, lalu nantinya ini dikurangi atau apa, dibagi dengan jarak antara X0 ke X2 ini, ya. Ini jaraknya adalah X2 min X0, gitu. Nah, jadi nantinya di sini adalah kemiringan M1 ini dari, apa namanya, dari ini dulu, berarti ya, dari yang X2 dulu dengan X1 itu kita tulis dengan M2, misalkan dikurangi dengan M1, ya, dibagi oleh X2 min X0. Nah, jadinya kan seperti ini. Nah, itulah B2, ya. Itulah B2. Nanti kita bisa lihat bentuk umumnya, ya. Ini kita bisa konstruksi ke dalam bentuk umum karena kita punya polanya di sini. Pola yang menarik di sini, ini adalah pola berbasis kemiringan, ya. Dan makanya itulah di sini disebut juga sebagai metode selisih bagi, ya. Karena di sini ada proses selisih, ya, ada proses selisih, kemudian ada proses baginya juga di sini, ya. Dibagi dengan X, ya, ini, antara apa, jarak antara titik yang awal dengan titik yang akhir di sini, ya. Oke, kita lihat contoh untuk aplikasi daripada interpolasi kuadrat, ya. Contoh yang sama, ya. Ini adalah pencatatan fungsi kecepatan, ya, terhadap waktu. Di sini adalah waktunya, satuannya adalah detik, dan ini adalah kecepatan, satuannya adalah meter per detik. Oke, di sini kita punya catatan seperti yang tadi, ya. Datanya 0, itu kecepatannya 0, di detik ke 10, kecepatannya 227,04, dan seterusnya sampai di T sama dengan 30, itu kecepatannya adalah 901,67. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah yang kita gunakan metode selisih bagi Newtonnya itu adalah kuadratik, ya. Seperti yang tadi, dalam teorinya, kuadratik itu berarti kita perlu tiga buah titik, berarti, ya. Ada tiga buah titik yang kita perlukan untuk mengkonstruksi fungsi interpolasi di interpolasi kuadrat ini, ya. Oke. Nah, perhatikan pertanyaan. Yang ditanyakan di sini adalah T sama dengan 16. Jadi, kita mau menerka atau mengaproksimasi nilai T sama dengan 16. Berapa kecepatannya? Itu artinya di sini kita pilih data yang memuat 16. Tentu yang memuat 16 tadi di linear juga kita pilih 15 dengan 20 di sini, ya. 15 dengan 20. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya apa namanya, mana data yang kita pilih selanjutnya untuk data yang ketiga? Apakah yang ke 10 atau yang ke 22,5? Gitu, ya. Nah, pertanyaan itu bisa kita jawab dengan cara apa? Dengan cara lihat selisih yang paling kecil, ya. Nah, kalau kita ambil selisih antara 16 dengan 10, kalau kita hitung selisih atau jarak antara 16 dengan 10, itu adalah 6. Sementara jarak antara 16 ke 22,5, itu adalah 6,5. Ya. Nah, yang terdekat mana jaraknya? Nah, yaitu 10. Berarti yang kita ambil di sini adalah 10, 15, dan 20. Maka T0 yang kita punya di sini, di order 2, itu adalah 10. Sementara T1-nya itu adalah 15. Dan T2-nya itu adalah 20. Gitu, ya. 10, 15, dan 20. Sehingga yang ini adalah VT0-nya. Kemudian data yang ini adalah VT1. Dan yang ketiga ini adalah VT2. Ya. Oke, itu pemilihan data yang kita lakukan, ya. Aturan mainnya seperti ini, ya. Untuk pemilihan data yang kita punya itu ambillah yang jaraknya dekat dengan yang ditanyakan. Baik, kalau kita sudah membuat atau memilih data, ya, berikutnya ini data yang kita pilih. Berikutnya itu adalah kita akan mengkonstruksi fungsinya, kan. VT yang kita konstruksi itu adalah B0 ditambah dengan B1, ya. B1 berarti ini T-T0. Kemudian ditambah dengan B2. B2 T-T0. Kemudian di sini T-T1, ya kan. Nah, ini kan tadi ya perkaliannya kita bisa lihat mana yang ini sampai 2 berarti di sini tidak ada suku kali 2-nya. Nanti kita bahas di, apa namanya, di bentuk umum, ya. Lebih jelasnya. Oke. Ya, kita sudah pemilihan data. B0-nya berapa? B0-nya adalah VT0. Ya, itu ada langsung dari data. Ya, dari data sendiri ada di tabel 227,04. Kemudian gradien antara T0 dengan T1 itu adalah B1. B1 itu kita hitung juga di situ hasilnya adalah 27,148. Dan berikutnya di sini adalah B2. B2 itu adalah, apa namanya, selis, apa namanya. Ini gradien antara T1 dengan T2. Kemudian dikurangi dengan gradien antara T0 dengan T1. Ya, dibagi dengan jarak antara T2 dengan T0. Atau panjang daripada T2 dengan T0. Atau T2-T0 aja kita sebutnya seperti itu. Ya, B2 ini kalau sudah punya, apa, formulasinya kita tinggal substitusikan aja data yang kita punya. Ya kan, dari PT2 kan itu ada di tabel, ini semua ada di tabel semuanya. Sehingga kalau kita substitusikan, itu hasilnya adalah, kemudian kita hitung hasilnya adalah 0,37660. Itulah B2-nya. B0, B1, dan B2-nya udah kita dapatkan. Langkah berikutnya itu adalah kita substitusikan ke bentuk fungsinya. Fungsi yang kita, apa, akan konfigurasi tadi berbentuk seperti ini kan ya. B0, B1, T min T0, tambah B2, T min T0, T min T1. Ya, disitu tadi udah ada T0-nya berapa, ini ada min 10 berarti, kemudian ini sini T1-nya adalah min 15. Dan hati-hati bahwa V yang kita punya, atau fungsi yang kita konstruksi ini, dia berlaku untuk menerka nilai yang ada di antara 10 sampai ke 20. Itulah yang kita sebut sebagai apa, interpolasi ya. Berbeda dengan ekstrapolasi nanti, itu lain lagi ceritanya. Kalau di interpolasi berarti ini fungsi yang kita miliki itu bisa digunakan untuk interval dari 10 sampai ke 20. Nah, sehingga kalau kita ditanyakan nilai T sama dengan 16, itu kan berada di interval ini ya. Kalaupun tidak, apa, 16, misalkan 18 itu masih dalam interval ini. Sehingga kita tinggal substitusikan saja T-nya dengan 16, atau yang ditanyakan. Ini ada T-nya 16, kita substitusikan ke sini, ya, ke sini. T-nya jadi 16, kemudian yang ini juga sama, T-nya 16, ini juga sama. Sehingga kalau kita hitung dari sini, V16 itu adalah 392,19 meter per detik. Nah, baru setelah kita menghitung interpolasi derajat 2 atau kuadratif di sini, dari metode selisih bagi Newton, baru kita bisa menghitung error aproksimasinya. Nah, error relatif aproksimasinya di sini kita hitung layaknya metode interpolasi sebelumnya, yaitu kita hitung dengan cara, apa, dengan cara di sini, apa, hasil daripada, apa, hasil daripada order ya. Hasil dari order yang saat ini, yang kita hitung itu adalah kuadratif. Dikurangi dengan hasil order sebelumnya, berarti ini adalah order 1, dibagi dengan hasil order saat ini. Yang saat ini itu adalah kuadratif, dikali dengan 100%. Baru kita dari sana memperoleh apa, memperoleh nilai, nilai error aproksimasinya. Nah, kita langsung ke bentuk yang menarik di sini. Kalau kita buat bentuk tadi, itu kita buat secara umum, nanti akan kita lihat polanya, sehingga kita bisa melihat bentuk umum yang sebenarnya. Ini untuk derajat 2, kita lihat terlebih dahulu, F2 ini sama dengan B0 plus F1 di sini, X min X0, dan ini B2, X min X0, X min X1 di sini ya. Nah, B0 itu sendiri kan Fx0 tadi ya. Kalau kita ubah penulisannya menjadi selisih terbagi Newton atau selisih terbagi ya, ini di sini notasi selisih terbagi, ini adalah Fx0, di sini ada Siku ya. Kemudian ini ada Siku X1, X0, ini apa artinya? X1, X0 ini itu artinya adalah selisih terbagi apa? Selisih antara Fx1 dengan Fx0 dibagi dengan X1 min X0, itu maksudnya ini ya. Fx1 min Fx0 dibagi dengan X1 min X0 di sini. Ya, bagian ini jadinya, maksudnya itu adalah kemiringan di antara X0 dengan X1. Ya, begitu pun dengan B2. B2 itu kita tulis yang tadi menjadi bentuk seperti ini, ya agar mudah diingat. Nantinya Fx2, X1, X0 ini selisih terbagi di antara X0 dengan X2. Itu bagaimana definisinya, pendefinisiannya seperti tadi ya. Bahwa ini kita hitung terlebih dahulu, selisih bagi antara X1 dengan X2, artinya apa? Artinya ini adalah gradien daripada X1, X2. Lalu kita kurangi dengan selisih bagi antara X0 dengan X1. Atau kita, apa namanya, kita namakan atau kita sebut pula dengan istilahnya slope atau gradien di antara X0 dengan X1. Baru nanti dibagi dengan jarak antara X2 ke X0. X2 min X0 di sini. Jadi ini cukup mudah untuk mengingatnya bentuk seperti ini ya. Bentuk ini apa artinya? Itu adalah selisih bagi antara X1, X2. Itu artinya kemiringan, ya kemiringan daripada X1, X2. Kemudian ini artinya kemiringan daripada X0 ke X1. Ya, mereka diselisihkan baru kita bagi dengan ini, X2 min X0-nya. Sehingga kalau bentuk yang ini tadi kita tulis dengan B0, B1, kemudian B2. Ya, untuk melibatkan selisih baginya, notasi selisih baginya, kita pakai tulis ulang menjadi seperti ini. FX0, ya kemudian ini ada FX1, X0. Ini artinya selisih bagi dari X1, X0. Artinya kita lihat gradien dari X0, X1 gitu ya. Atau dari antara X0 dengan X1 ya. Kemudian ini FXB2-nya berubah jadi FX2, X1, X0. Ini artinya selisih bagi antara X0 sampai X2. Artinya kita hitung dulu dari sini, yang seperti tadi ini ya skemanya. Kita hitung terlebih dahulu ini. Apa namanya, X1, apa namanya, gradien daripada X1, X2. Lalu kalau yang ini kan udah dihitung sebelumnya, gradien X0, X1. Mereka kita selisihkan, lalu kita bagi dengan jarak atau panjang X0 atau selisih dari X2 dikurangi dengan X0. Dari bentuk ini bisa kita ingat sebetulnya skema yang panjang seperti ini kan. Bisa kita ingat dengan cara yang seperti ini. Nah, yang perlu kita perhatikan pula itu adalah pengalinya. Cukup pengali di sini. B1 pengalinya adalah X-X0. B2 itu pengalinya adalah X-X0 dikali dengan X-X1. Ini pola ini tuh bisa kita lihat atau bisa kita ingat juga. Nah, perhatikan bahwa B1, kalau di B1 itu artinya tidak melibatkan suku perkalian X1 di sini. Jadi tidak ada X-X1-nya di sini. Begitupun pada saat B2, B2 itu tidak ada pengali atau suku pengali X-X2 di sini. Berarti ini dia akan sampai pada apa? Dia akan sampai di X-X0, X-X1 saja. Tidak ke X-X2 untuk B2 ini. Nah, kalau kita lihat sebetulnya dalam bentuk umum, bagian ini tuh kalau kita tuliskan misalkan untuk katakanlah suku di BN. Berarti kalau kita mau BN. Untuk suku BN-nya apa? Nanti BN ini dia akan dikali dengan apa? Dia akan dikali dengan ini sebetulnya. Kita bisa tuliskan dengan notasi perkalian seperti yang ada di lagrang ya. J min apa? J sama dengan 0, tapi J-nya tidak boleh sama dengan N. Begitu kan? Nah ini, J-nya tidak boleh sama dengan N. Ini sampai apa? Sampai N. X min XJ. Ini suku-sukunya tuh kayak gini, jadinya penulisannya. Atau kalau kita uraikan bagian ini saja, bagian ini saja, katakanlah kita coba sampai 3 misalkan. Pengalian ini J sama dengan 0, J-nya tidak boleh 3, berarti ya sampai order 3 nih kita ya. Ini di suku terakhirnya saja, kita contohkan di suku terakhirnya saja. Di B3 berarti ini. Di B3, nanti ini ditambah ini ya tentunya. Ini ada B3 ini. Nah ini artinya apa? X min XJ. Nah ini kalau kita tulis itu adalah B3. Ini adalah X min X0, ya. Kemudian X min X1, terus saja kayak gini. X min X2. Stop sampai di sini karena tidak ada X min X3 ya. Karena J-nya tidak boleh sama dengan 3 di sini. Nah itu ya. Jadi bentuk B3, apa? Suku terakhir dari order 3 itu nantinya akan seperti ini. B3, X min X0, X min X1, X min X2. Sementara B3-nya siapa? Kita lihat pola ini ya. Kita lihat pola yang ada di sini. B2, coba perhatikan B2 itu adalah mulai dari X2, X1 sampai X0. Berarti B3 juga dia akan mulai dari apa? F, ya ini selisih bagi dari X3, berarti X2, kemudian X1, kemudian X0. Nah nantinya kan ini B3-nya. Ya, B3-nya nanti akan berbeda seperti ini. Dan ini bisa dihitung dengan cara apa? Ya ini kita sama nantinya bentuknya seperti ini dulu ya. Jadi nanti ini dulu kita cari yang ini dengan yang ini, X3 dengan X2 gradiennya. Lalu nanti kita cari juga X1 dengan X2, ini nanti gradien dari sini. Nanti selisih ini itu kan, oh sorry, yang ini dulu. Ini X2 dengan X0 kan itu adalah B2 ya. Dari sini ke sini kan adalah B2, nantinya yang ini ya. Nah ini tuh nanti dipakai lagi, B2 ini tuh nanti dipakai lagi di perhitungan B3 ya. Setelah kita selisihkan ini dengan ini. Lalu nanti selisihkan dengan B2, setelah itu barulah kita bagi dengan, kalau ini berarti dari X3 ke X0, berarti dibagi dengan X3-X0. Oke nanti lebih jelasnya kita lihat bentuk umum saja ya. Kita lihat bentuk umumnya. Nah ini yang tadi saya sebutkan bahwa, kalau kita punya order N, berarti FN disini penulisannya secara umum ya, dalam ordernya berserti sampai order N, berarti BN disini adalah pengalinya sampai suku X-XN-1 saja. Tidak sampai ke X-XN pengalinya. Cukup bisa kita ingat ya secara mudah bagian ini. Lalu data yang kita butuhkan berapa? N plus 1 tentunya. Kalau kita mau ngambil, mau buat atau mengkonstruksi aproksimasinya itu dengan order 4, berarti kita harus punya 4 plus 1 data. Artinya ada 5 data yang harus kita punya gitu. Lalu B0, B1 sampai BN-nya itu ekspresinya seperti apa? Ini ekspresinya. Seperti yang tadi saya sebutkan bahwa, disini sampai BN berarti selisih baginya itu mulai dari XN ke X0. Kalau B2 berarti itu selisih baginya mulai dari X2 ke X0. Nah bagaimana skema mereka, skema B0, B1, B2, dan seterusnya, itu coba kita lihat di order yang ini ya, order yang 3 dulu ya. Kita lihat polanya dari order 3, polinom order 3 itu artinya kita memerlukan berapa data. Ada 4 data yang kita butuhkan berarti. Sementara bentuk F3-nya atau fungsi yang interpolannya yang akan kita gunakan, itu adalah FX0, FX1, dan ini yang terakhir ada yang tadi kita bahas juga, FX3, X2, X1, X0. Jadi ini selisih bagi antara X3 sampai X0. Dan ini pengalinya, pengalinya juga X-X0, X-X1, X-X2, sampai X-X2 aja. Nah kalau kita punya data di sini, kita sajikan dalam bentuk seperti ini, ini kolom pertama adalah data X, kolom kedua ini adalah data Y, sementara mereka itu berpasangan X0 dengan FX0, X1 dengan FX1, dan seterusnya sampai X3 ke FX3 di sini. Maka untuk B0 itu sendiri, itu adalah FX0 di sini ya. Jadi B0 itu apa? B0 itu yang ini, FX, FX0. Sementara untuk menghitung B1, itu bagaimana caranya? Menghitung B1 ya, kita hitung terlebih dahulu di sini, apa namanya, gradient ya. Kita hitung terlebih dahulu bagian ini, selisihkan ini, FX1 min FX0, kemudian selisihkan ini, X1 min X0. Jadi ini nantinya dibagi dengan X1 min X0. Itu selisih bagi tadi ya, atau kita tulis juga dengan notasi seperti ini. Selisih bagi antara X1 dengan X0, itulah B1. Sementara untuk menghitung B2, untuk sampai ke B2 itu kita harus membutuhkan satu lagi yang ini. Gradien berarti dari, di antara X1 dengan X2, gradient ini. Kalau gradient ini sudah dapat, ya berarti kita selisihkan ini, kemudian dibagi dengan X2 min X1, nantinya dapat ini kan, selisih bagi X2, X1 ya. Atau gradient antara X2 dengan X1 di sini. Nah, lalu apa selanjutnya? Selanjutnya kita selisihkan ini. Kita selisihkan antara gradient X2 dengan X1, antara X2, X1, dan gradient antara X1 dengan X0, begitu. Lalu pembaginya siapa? Dibagi dengan, lihat ini, batas atasnya di sini adalah X2, dan batas bawahnya di sini adalah X0. Berarti nanti dibagi dengan X2 min X0 di situ, ya. X2 dibagi dengan X0. Nah, jadi selisih ini dibagi X2 dengan X0, itu nantinya akan dijadikan sebagai B2 nantinya. Yang notasinya adalah ini, F selisih bagi dari X2 ke X0. Sudah dapat B2-nya, lalu untuk menghitung B3 gimana? Caranya sama, kita hitung lagi. Gradien dari sini, ya. Gradien di antara X2 dengan X3. Tentunya ini adalah selisih ini dulu, dibagi dengan selisih yang X2 dengan X3 di situ. Nanti dapatlah di sini hasilnya. Ini siapa? Ini adalah selisih bagi atau gradient antara X3 dengan X2. Lalu gradient antara X3 dengan X2 dan gradient antara X2 dengan X1, itu kita selisihkan. Ini jadi kita selisihkan bagian ini, lalu dibagi dengan ini, X3 min X1, begitu. Ya, itu hasilnya adalah F selisih bagi antara, selisih bagi dari X3 ke X1. Nah, ini kan di atasnya masih ada, ya. Nah, ini kita selisihkan lagi. X3 dengan X1, lalu nanti dibagi dengan siapa? Dibagi yang ini, karena yang ini melibatkan X0, batas bawahnya di sini, ya, maka ini di, apa namanya, dihitung dengan cara, atau diselisihkan antara X3 dengan X0. Jadi yang ini, selisih ini, kita bagi dengan selisih yang ada di sini. X3 dengan X0, ya. Atau X3 min X0 nantinya. Sehingga dari sana, kita akan memperoleh F yang merupakan selisih bagi antara X3 dengan X0. Itulah yang digunakan untuk, apa, nilai daripada B, B3. Begitu. Nah, itu skema umumnya, ya. Itu skema umumnya. Jadi, skema umumnya seperti ini. Kalau sampai N, gimana? Ya, ini kita tinggal buat aja ke bawahnya sampai ke N. Oke, kita lihat, salah satu contoh yang akan kita gunakan di sini adalah interpolasi kubik, ya. Yang dari metodenya, siapa? Dari metodenya selisih bagi Newton, itu. Jadi, kubiknya dari selisih bagi Newton. Oke. Nah, di sini, seperti contoh sebelumnya, ini adalah pencatatan kecepatan roket yang meluncur di situ. T di 0, itu kecepatannya 0. T 10, itu kecepatannya adalah 227,04. Dan seterusnya. Sampai ke T 30, itu kecepatannya adalah 901,67. Ya, di sini kita bisa, apa namanya, bisa jikan, ya. Kita bisa lihat penyajiannya dalam bentuk kuadrat, apa namanya, koordinat cartesius di sini. Ya, ini ada titik-titik. Ini adalah data yang kita punya, yang dari tabel ini. Nah, di sini, perhatikan bahwa kita perlu berapa titik, ya. Nah, yang ini kan kita mau menggunakan interpolasi kubik. Sehingga dari kubik, tadi kita membutuhkan N plus 1, kubik 3, berarti 3 plus 1. Ada 4 data yang kita butuhkan untuk mengkonstruksi interpolan dari metode selisih bagi Newton ini. Nah, tentu kita pilih terlebih dahulu yang memuat T sama dengan 16. T sama dengan 16, itu dia termuat di interval 15 sampai 20, ya. Ini T sama dengan 16, itu posisinya di sini. Lalu tadi di order 2, ya, kuadrat, itu kita sampai ke sini. Ya, 10 dipilih. Karena jarak terdekat tadi. Nah, sekarang, pemilihannya itu agak dilema antara 0 dengan 22,5. Mana yang kita pilih? Apakah ke 0 atau ke 22,5, ya. Seperti halnya tadi, kita lihat saja di sini, mana yang jaraknya terdekat. Dari 16 ke 0, itu adalah jaraknya 16. Sementara dari 16 ke 22,5, itu jaraknya hanya 6,5. Maka yang kita pilih tentunya yang dekat tadi, ya. Jadi, data yang kita pilih, T0-nya itu adalah 10. Sementara T1-nya itu adalah 15. Kemudian T2-nya itu 20. Dan T3-nya itu adalah 22,5. Nah, ini jadinya nanti, yang ini jadi VT0. Kemudian ini jadi VT1, gitu. Yang ini jadinya VT2. Kemudian yang ini jadinya VT3. Dan itu semua ini ada di data. Nah, kalau kita sajikan, berarti yang kita pilih tadi itu adalah seperti ini. Dan profil dari kecepatan yang kita pilih itu dengan menggunakan metode, apa namanya tadi, selisih bagi Newton itu adalah berbentuk seperti ini, ya. VT, B0, B1, B2, B3. Nah, kalau kita hitung dengan cara skema B0, B1, B2, dan B3 tadi, itu kita akan memperoleh nilai B0-nya berapa, B1-nya berapa, B2-nya, dan B3-nya. Kalau kita lihat dalam bentuk skema selisih bagi tadi, maka kita akan sangat mudah jadinya untuk melihat atau menghitungnya. Nah, ini sajikan saja data yang kita pilih seperti ini, ya. Lalu, dari sini apa? Dari sini kita hitung B0, B0 ya langsung dia otomatis ada di VT0, ya. Ini adalah 227,04, itu merupakan B0. Ini sudah selesai. Nah, berikutnya kita hitung selisih antara ini, ya. 362 dengan 227, ya. Komanya tidak saya sebutkan. Nah, lalu hitung juga selisih antara 15 dengan 20. Nantinya selisih ini kita bagi dengan selisih yang ini, hasilnya di sini adalah B1 yang ini. 27,148 B1. Dapat B1, ya. Lalu berikutnya kita hitung di sini. Kemiringan di antara T2 dengan T1, gitu. Ini berapa kemiringannya, ya. Nah, setelah kita hitung, ya, dapat, ya, tentu tadi, ya, kemiringannya itu adalah selisih ini dibagi dengan selisih yang ini. Namanya selisih bagi tadi, ya. Maka kita akan mendapatkan ini. Tidak sampai di sini untuk menghitung B2, tapi kita harus apa? Menyelisihkan antara kemiringan-kemiringan ini, ya. Dikurangi dengan yang ini, T2. Dikurangi dengan T0. Jadinya kita akan memiliki bentuk B0 yang semacam ini. Oke, berikutnya untuk menerka B3 itu tidak langsung juga, ya. Kita harus menghitung ini dulu, gradient dari T3 ke T2, ya. Setelah kita dapatkan gradientnya yang ini, ya, yang ini dapat gradientnya, baru nanti kita hitung lagi selisih bagi antara ini, ya. Ini kita selisihkan, lalu dibagi dengan apa? T3 dikurangi dengan T1. Nah, itu nanti dapatnya yang ini. Dan itu belum berakhir, karena kita harus menghitung lagi selisih antara yang ini dengan yang ini, dibagi dengan jaraknya berapa? Dari T3 ke T0. Berarti dibagi dengan T0 min T3. Sehingga kita akan memperoleh bentuk yang seperti ini, dan itulah yang digunakan untuk nilai daripada B3. Sehingga nantinya kalau kita hitung, ya, ini sudah ada dihitung B0, B1, B2, sampai B3-nya itu ditampilkan dalam slide ini, ya. Nah, ini adalah B0, B1, B2, dengan B3-nya. Lalu berikutnya, kalau kita sudah mendapatkan nilai B0, B1, B2, dan B3, langkah berikutnya itu adalah kita substitusikan ke fungsi yang merupakan, atau yang kita konstruksi sebagai interpolan. Di sini yang dijadikan interpolan dari metode selisih berbagi nyutan, itu adalah seperti ini bentuknya, ya. Yang tadi, kita tinggal input saja T0-nya berapa, T1-nya berapa, dan ini tadi B0, B1-nya sudah ketemu. Jadi dapatlah hasilnya seperti ini, sehingga, oke, jangan lupa bahwa ini itu berlaku untuk siapa? Ini berlaku untuk interval dari 10 sampai ke berapa tadi, ya. Ini 22,5, ya. 22,5, ya, tadi, ya. Sampai sini datanya yang kita, atau fungsi ini berlaku sampai pada interval ini saja. Nah, sehingga untuk T sama dengan 16, itu masih ada di interval ini, ya. Masih ada di interval ini, sehingga kita bisa hitung T sama dengan 16 di sini, ya. Kita input saja, atau substitusi saja T-nya 16 ke dalam bentuk ini, sehingga nanti kita akan memperoleh 392,0. Begitu, ya. Nah, seperti layaknya error interpolasi di sini, kita hitung error aproximasi relatifnya dengan cara apa? Dengan cara, seperti ini, hasil dari, yang ini, hasil daripada order saat ini, dikurangi dengan hasil order yang sebelumnya, dibagi dengan order yang saat ini. Kalau di sini, berarti ini adalah order 2, hasil dari order 2, dikurangi dengan hasil order 1, dibagi dengan hasil order 2. Kalau mau dijadikan persen, tinggal dikali dalam 100 di sini. Oke, itulah error aproximasinya. Nah, lalu, bagaimana kalau kita tabelkan, seperti ini nanti comparison tabelnya, atau apa, perbandingan tabelnya, di order 1 kan belum ada error, ya. Order 2, baru ada error di situ, karena kita selisihkan, ini dibagi dengan yang saat ini itu 392, berarti hasilnya adalah 0,3, dan ini masih cukup besar, sehingga kita lakukan lagi iterasi untuk order berikutnya, ya, yaitu order 3. Ya, order 3 berarti nantinya selisih dari yang ini, dibagi dengan yang sekarang. Sekarang itu adalah 392,06 di sini, yang order yang terbaru. Ya, sehingga nanti, kalau kita hitung persentasenya, hasilnya adalah 0,033427%, dan itu cukup lumayan kecil. Nah, sekarang, bagaimana kalau yang ditanyakan, itu bukan hanya di titik T tertentu, tak melainkan ada, apa namanya, istilahnya adalah, ada perhitungan integral di situ, ya. Misalkan yang ditanyakan itu adalah posisi, ya. Karena tadi adalah fungsi kecepatan, maka kalau ditanya posisi, ya, dari profil kecepatan, itu kita tinggal integralkan. Nah, masalah di sini apa? Masalah di sini kan tadi, ini kita punya VT-nya. Ini VT-nya, lalu, kita jangan dulu substitusi 16-nya, karena yang ditanyakan itu adalah, apa namanya, jarak tempunya, yang ditempu dari T sama dengan 11, ke T sama dengan 16 detik, ya. Jarak tempunya berapa? Ya, kita lihat, V-nya yang berlaku di sini, yang berlaku adalah, persamaan ini, kan, dari 10 sampai 22,5. Di sini 11 sampai 16, itu masih termuat dalam interval ini. Sehingga, ini VT-nya, ini kalau kita ubah, jadinya seperti ini, ya. Ini kita operasikan, jadinya ini T, T kuadrat, dan ini T pangkat, T pangkat 3 dapatnya. Sehingga untuk mendapatkan nilai, apa namanya, jarak tempuan dari roket tersebut, kita selisihkan saja, jarak dari 16, dikurangi dengan jarak 10 di situ. Atau, dalam hal ini adalah, integral dari 11 sampai ke 16 VT. Di mana, VT ini bisa dengan mudah, untuk diintegralkan, karena dia bentuknya adalah polinom, begitu ya. Nah, ini diintegralkan saja, ini T jadi T kuadrat per 2, T2 jadi T pangkat 3 per 3, dan ini ada T3, jadinya T4, T pangkat 4 per 4, begitu ya. Lalu, dievaluasi di 11 dengan 16, ya, nantinya, hasilnya adalah 1605 meter. Nah, inilah jarak tempuh, yang ditempuh oleh roket, dari T sama dengan 11, ke T sama dengan 16. Lalu, bagaimana dengan percepatan? Nah, percepatan, kalau kita melihat dari profilnya, kecepatan, ya, si percepatan ini, bisa dihitung dengan cara menurunkan, fungsi kecepatannya. Jadi, AT ini adalah fungsi turunan dari VT, gitu ya. Dan VT-nya sudah ada di, apa, di slide sebelumnya, yang ini, VT-nya. Lalu, untuk menurunkan juga, tidak terlalu sulit di bagian ini, kan. Yang ini 0, yang ini adalah tinggal 21, berapa ini? 21, ini jadinya, 21,265, ya, ini kita turunkan. Kemudian yang ini, 2 kalinya ini, jadinya 0,26408. Kemudian yang ini, itu adalah 3 kalinya, ini 0,054, dan seterusnya jadinya 0,016304. Nah, inilah fungsi kecepatannya, jadinya. Yang ini sudah fungsi kecepatan. Nah, kalau ditanyakan fungsi kecepatan, sorry, percepatan, di T sama dengan 16, tinggal kita substitusikan saja, 16 ke dalam A. Berapa ini? Ke T, ya, di sini pakai T. Ya, ke dalam T jadinya. Di sini, sehingga kita punya A16, itu berapa, dengan cara kita substitusikan T-nya menjadi 6, 16. Ini T kuadrat menjadi 16 kuadrat, sehingga kalau kita hitung, hasilnya adalah 29,665 meter per meter per meter. Oke. Ya, sampai di sana, untuk materi metode selisih bagi Newton. Ya, sampai ketemu di video berikutnya. Yang akan kita bahas, video berikutnya itu adalah, di metodenya spline. Ya, spline itu nanti akan dijelaskan, kenapa kita harus menggunakan metode spline, dibandingkan dengan metode-metode yang lainnya. Ya, sampai ketemu di video berikutnya. Salam Matematika. Selamat menikmati.